. Sejauh ini Persija Jakarta sudah mengamankan 3 pemain menjelang bergulirnya musim baru Liga 1. Mereka adalah Firza Andika, Hanif Shahbandi, dan Hansa Mulyama. Sebagai informasi, Firza Andika mendapatkan kontrak cukup lama di Persija Jakarta. Pemain asal medan itu diikat dengan kontrak berdurasi 3 tahun. Untuk Hanif Shahbandi, mantan pemain arema FC ini bakal tetap bertahan di Persija Jakarta setidaknya hingga 2 musim ke depan. Berbeda dari kedua pemain di atas, nama Hansa Mulyama hanya mendapatkan kontrak selama 1 tahun. Akan tetapi, pemain berposisi sebagai back itu memiliki opsi perpanjangan 1 musim. Berali ke nama yang pergi, tercatat sudah ada 7 pemain yang dilepas Persija Jakarta. Nama pertama yakni Ihsan Kurniawan. Kepergian Ihsan Kurniawan resmi diumumkan Persija Jakarta pada tanggal 17 April tahun 2022. Ihsan Kurniawan sendiri mulai bergabung dengan Persija Jakarta pada bulan Desember tahun 2021. Menjalani separuh musim Liga 1, 2021-2022, pemain berusia 26 tahun itu tercatat tampil dalam 13 laga bersama Persija Jakarta. Dua hari setelahnya, Persija Jakarta kembali mengumumkan pemain yang pergi. Kali ini ada tiga pemain sekaligus. Mereka adalah Yowanto S. Beni, Adik Silen Zivio, dan Nofri Setiawan. Pada tanggal 20 April tahun 2022, lagi-lagi Persija Jakarta mengabarkan ada tiga pemain yang dipastikan hengkang. Pemain yang dimaksud yakni Ahmad Bustomi, Ihwan Ciptadi, dan Iman Fatur Rahman. Lanjut ke pemain yang memperoleh perpanjangan kontrak. Persija Jakarta dipastikan tetap diperkuat dua pemain seniornya yaitu Maman Abdurrahman dan Tony Sucipto untuk musim depan. Kedua pemain tersebut mendapatkan perpanjangan kontrak selama satu musim. Persija Jakarta juga memperpanjang masa bakti dari Osvaldo Hai. Hal ini sekaligus menepis isu kepergian Osvaldo Hai. Mohamad Prapanca selaku Presiden Persija memastikan akan ada nama baru yang diumumkan pada bulan Mei tahun 2022. Sisanya akan diumumkan di bulan Mei, kata Mohamad Prapanca, dilansir bolasport.com dari laman resmi klub. Soalnya, pemain-pemain itu masih terikat kontrak dengan klub sebelumnya. Jadi, tidak bisa diumumkan lebih dulu, puturnya. Terima kasih telah menonton!